Ilmu ternak ayam petelur banyak sekali yang menyesatkan Sehingga kita harus selektif Dan kira-kira dari mana sumbernya kesalahan ini Yang pertama dan yang paling banyak adalah penjual produk apapun Khususnya yang tidak amanah Hal ini biasanya sering terjadi pada peternak pemula Ayam diberi obat ini akan menghasilkan telur dobel Sehari satu telur bisa bobotnya 500 gram Pakannya irit dan sebagainya Ayam tahan goncang dan sebagainya Itu sudah suatu ciri yang menjadi Tolak ukur saya Bahwasannya peternak itu atau penjual itu sudah tidak amanah Karena tidak ada yang namanya produk dewa Segala sesuatu bisa teratasi oleh satu produk Yang kedua karena ikut-ikutan Misalkan nih Saya kan selalu Melakukan Pemberitahuan Tentang Saya memakai konsentat apa Misalkan KLKS Anda pasti banyak yang ikut-ikut pakai KLKS Caranya Ikut juga seperti saya Berarti ilmu Anda ilmu ikut-ikutan Padahal setiap daerah itu memiliki kondisi berbeda Kandang berbeda Jadi Tidak sama Tidak masalah Jadi jangan latah Memakai produk misalkan dari median Ternyata di daerah Anda tidak ada Anda maksa Beli di daerah yang lain Padahal di daerah Anda Ada produk yang sejenis Tapi bukan dari median Anda cari Jangan seperti itu sahabatku semua Manfaatkan apa yang ada di daerah Anda Yang ketiga Pakai rumus katanya Katanya si A bisa Katanya si B bisa Katanya si C bisa Cuman kalimat katanya Tidak ada dasarnya Misalkan nih Ayam 100 ekor Dapat Omset 6 juta Katanya Faktanya Cek di data Anda Benar tidak sampai 6 juta Katanya Ayam 1000 ekor Bisa menghasilkan 32 juta Katanya Dicek Dicek Tidak semudah itu Jadi jangan sampai Ternakan katanya Karena ilmu Ternak ayam petelur itu ilmu pasti Anda mengeluarkan modal Juga pasti Jangan Karena kalimat katanya Bubrah Usaha Anda Yang terakhir Yang terakhir Yaitu Ilmu Ayam petelur Sesat Ilmu Ayam petelur Ngacok Itu karena kita Buta Apa yang dibutuhkan Oleh ayam kita Ayam maunya apa Ada di dalam kandang Anda Tidak ada di kandang yang lain Tidak ada dari peternak yang lain Cek kondisi ayam Anda Cara ngeceknya gimana Bang Pakai data recording Kalau tidak punya data recording Setiap hari cek Misalkan Kalau masalah ngorok Pernafasan itu cek Di malam hari Anda ronda Anda ronda Cek satu-satu Kemudian Anda tandai Bisa pakai tali rafia Tali-tali yang lain Terserah Siangnya Atau waktu Ada sinar matahari Anda obati Kotoran Warnanya pelangi Ada yang hijau Ada yang merah Ada yang kuning Ada yang putih Dicek Tidak mungkin Yang namanya Ilmu ayam petelur Yang berasal dari ayamnya sendiri Itu salah Kalau memang misalkan Anda Atau ayam Anda sakit Kemudian Anda obati Ternyata ayam Anda Tidak sembuh-sembuh Berarti ada dua kemungkinan Yang pertama Diagnosa Anda salah Yang menyebabkan Obatnya juga salah Atau Karena memang Ayamnya sendiri Yang bermasalah Malah dari pakan Udara Air Jadi Jangan sampai Kemakan Empat hal ini ya Sahabat-sahabat semua Biar Anda Sukses Saya sudah mengalami Pedagang yang tidak amanah Biasanya Kalau pedagang yang tidak amanah Ini misalkan Saya membeli produk A Ternyata Tidak bagus Disuruh beli produk B Produk C Produk D Setelah itu Setelah semuanya Terbeli Maka yang disalahkan Adalah Peternaknya Atau saya Lah Terus Jadi Selektif dalam Hal ilmu Ternak ayam Petelur Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa